Intro Sekarang kita sedang melaksanakan pemilu 2019 Pemilu itu adalah salah satu bagian daripada implementasi demokrasi Salah satunya Lalu apa permasalahan pemilu 2019 Pemilu 2019 itu berbeda dengan pemilu 2014 Pemilu 2014 itu pemilihan dibagi dua Satu itu adalah istratif, ini selesai, orang fokus ke situ Tapi kemudian berfokus kepada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 tidak Ini masyarakat dihadapkan kepada hal yang baru Ini masyarakat masuk, datang ke TPS, masuk ke pilih suara Dan pada lima surat suara Lima surat suara Satu untuk presiden dan wakil presiden Yang kedua untuk DPRD tingkat pusat DPRD tingkat pusat Untuk mengurangi jumlah masyarakat pemilu dari TPS Sehingga waktu ini tidak sampai kemalaman dan lainnya Nah itu soal situasi politik identitas di Indonesia Memang ini sebenarnya bukan kejadian yang baru ya Akhirnya itu sebuah proses yang panjang juga Kita identifikasi oleh muncul itu Apa sih politik identitas? Ya pergiatan dengan syarat Syukur, ras, agama etis gitu lah Orang yang lebih menonjurkan pada primordial Pada kesamaan agama Kesamaan suku Dalam Untuk memilih pemimpin Seharusnya demokrasi itu Idealnya Itu bicara soal bagaimana menurangi kemiskinan Masalah pendidikan, masalah penanduran Dalam proteks program-program Para salah sempit itu Dalam tahun politik ini Atau demokrasi ini Contestasi politik itu kan akan Menimbulkan seluruh yang panas Itu hal yang wajar Tapi jangan sampai dia sedikit Sampai kalau politik dia bisa meledak Nah karena itu teman-teman Siapapun teman-teman pendawan Sampai dapat menjadi Kekuling sistem Supaya dapat memandingkan situasi yang panas ini Tidak menjadi panas ini Sehingga pemilu bisa berjalan Mungkin teman-teman juga mempunyai pilihan yang berbeda Silahkan Tetapi pemilu ini Berjalan dengan teman Kekuling sistem Terima kasih